Sudah pagi. Matanya belum mendapatkan kantuk. Ia menerawang jauh ke arah Qiblat. Mengirimkan sunyi yang kian dalam. Melarang pertemuan dengan membentangkan jarak. Berita petugas kesehatan seperti menghadapi kiamat. Melipat bunyi rapat dengan isyarat. Sunyi tak bisa dituliskan menjadi puisi. Jarak tak bisa diringkas dengan kata-kata. Hanya sepi merikus dirinya dalam kecemasan. Umbun tiba-tiba jatuh dari daun dengan sadar memilih terbakar oleh matahari. Pagi yang matanya sejak tadi terpejam. Kini terbuka melihat dunia yang sunyi. Sudah pagi. Ia belum memberi waktu lenggang kepada matanya yang ingin menemui mimpi. Mimpi yang telah menyiapkan dirinya. Dunia belum juga mengantarkan anak-anak sekolah. Belum mengiringi gontai pedagang kaki lima ke pasar. Dan belum menemani langkah lusuh para buruh. Ia melihat keluar jendela. Di luar. Satu dua kendaraan langur lalang. Datang. Pergi. Lalu hilang lagi. Sedang cemas terus dikabarkan dari sudut-sudut jalanan. Dari kolom-kolom koran. Anak yang kelaparan. Rakyat tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Dan hilang sandang pangan. Banyak cerita luka. Banyak cerita luka. Banyak cerita luka. Kini mereka dirumahkan tanpa gajian. Cemas ini seperti cerita embun yang tadi siap dibakar oleh matahari. Dan kesedihan tak dapat menemukan bibir yang tempat untuk mengatakannya. Ia hanya menghitung kembali. Ia hanya menghitung kembali. Ia hanya menghitung kembali setiap hari ada yang mati. Ada yang terus terulang lagi. Sedang rindu. Bukanku. Bukanku. Mumpama pujuk daun yang menolak lahir. Sepertiku iksinya. Yang dikarantinak. Di masa pandemien. Terima kasih.